Oke, pada video kali ini saya akan memberikan tips mengatasi Windows 10 mengalami nge-freeze, nge-lag, lelet, dan penurunan performa. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita cek pada bagian power ini ya, pada bagian baterai. Klik kanan, lalu pilih power option. Nah, di sini kita pilih power plan-nya itu, high performance. Kita pilih high performance. Jika di sini tidak ada high performance, kita pilih create power plan. Pilih create power plan, kemudian kita buat di sini, next, next, dan next. Selanjutnya, kita bisa cek apa saja settingan di dalam high performance ini. Pilih change plan setting, kemudian pilih change advance power setting. Pilih change plan, pada bagian ini, kita cek di sini ya, di bagian processor power management. Untuk minimum processornya, minimum processor state-nya ketika baterai on baterai itu 0%, ketika plug-in baterai itu minimumnya 100%. Kemudian sistem coolingnya itu aktif, maksimum processornya ketika menggunakan baterai dan di charge. Dan ketika disambung charge ya, jadi 100%, 100% kita atur. Oke, selanjutnya jika sudah kita atur pada bagian high performance. Selanjutnya, kita cek dan hapus instalasi aplikasi yang tidak penting pada Windows 10 ini. Kita cari di pencarian ini, add or remove program. Kemudian di sini kita cari dan kita pilih aplikasi mana yang sekiranya tidak penting ya. Kita lakukan uninstall, karena tidak penting dan tidak digunakan. Nah, begitu juga dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya, jika sekiranya tidak penting, di uninstall saja. Oke, selanjutnya kita melakukan pembersihan. Pada logo Windows, klik kanan, pilih run. Kemudian kita ketik di sini, temp, lalu enter. Maka akan muncul folder dari directory, temporary di Windows. Ctrl A, lalu delete. Nah, jika muncul notifikasi folder induce, kita skip saja. Kita pilih do this for all current item, lalu pilih skip. Nah, dia tinggal menyisakan ini ya. Oke, selanjutnya kita keluarkan run. Kemudian kita tambahkan di sini percent, temp, percent. Lalu klik OK. Nah, dia akan masuk ke directory app data lokal di folder temporary. Ctrl A, lalu delete. Lalu pilih continue. Kemudian do this for all item current, karena dia masih digunakan. Klik skip. Nah, maka dia akan menyisakan hanya dua file ini saja ya. Dari ribuan item yang kita hapus. Untuk selanjutnya, kita cek pada bagian Privates-nya. Klik kanan logo Windows. Pilih run. Kemudian kita ketik di sini, Privates. Lalu klik OK. Nah, pada bagian ini, jika file-nya sangat banyak, silakan dihapus saja ya. Hapus. Oke, kita keluarkan. Lalu kita buka CleanMGR. Logo Windows. Klik kanan. Pilih run. Ketik CleanMGR. Kemudian kita klik OK. Sesuaikan dengan local Windows-nya ya, Windows 10-nya. Lalu klik OK. Nah, ini dia. Kita centang file yang akan didelete-nya ya. Kemudian, klik OK. Jika sudah yakin untuk menghapusnya, klik Delete File. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, jika sudah selesai, selanjutnya kita disable Startup. Kita buka Task Manager. Klik kanan pada Taskbar. Lalu pilih Task Manager. Kemudian pilih pada bagian menu Startup. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang jika selesai booting dan masuk ke desktop, dia akan meloading dan membuka aplikasi tersebut. Semakin banyak aplikasi yang statusnya enable, maka ketika Startup, maka performa Windows akan sedikit lelet ya, dikarenakan membuka aplikasi-aplikasi yang statusnya enable. Jadi, silakan di-disable aplikasi yang tidak perlu ketika Windows memulai dan disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Jika sudah diatur di sini. Selanjutnya, kita buka Surface logo Windows. Klik kanan, pilih Run. Lalu ketik Surface.msc. Lalu klik OK. Kita cari di sini Sysmine. Tekan tombol S. Lalu cari Sysmine. Klik kanan. Pilih Properties. Di sini, Startup Tipe-nya. Jika otomatik, kita ubah menjadi Disable. Lalu kita stop ya. Lalu pilih Play. Dan OK. Selanjutnya kita bersihkan browser yang digunakan ya. Misalnya menggunakan browser dari Mozilla. Pilih pada bagian ini, garis 3. Lalu pada bagian Riwayat. Kita bersihkan Riwayat. Nah, ini dia. Kita pilih rentang waktunya. Semuanya hari ini atau bebas kita pilih ya. Sesuai kebutuhan. Semuanya. Lalu kita centang Riwayat. Mengantar situs dan data situs. Kemudian kita bersihkan. Nah, sudah kita bersihkan Riwayat. Kukis history dari browser. Selanjutnya. Kita cek pada bagian Windows Update ya. Cek pada bagian Windows Update. Nah, pada bagian Windows Update ini. Pastikan dia sudah terupdate ya. Dan tidak ada update-update yang bermasalah. Atau update-update yang tidak berjalan. Karena hal tersebut bisa menjadikan Windows itu lelet, nge-freeze, dan bermasalah. Oke, jika sudah kita pastikan semua hal tadi. Dan kita cek dan kita bersihkan. Begitulah tips untuk mengatasi Windows 10 mengalami freeze, lelet, dan penurunan performa. Oke, semoga tips ini bermanfaat. Jika ingin bertanya silahkan komentar di bawah. Sampai jumpa pada tips selanjutnya. Sampai jumpa pada tips selanjutnya.